Sebelum aku mulai video ini, aku mau bilang aku bukan profesional Jadi aku cuma baca-baca artikel, aku cuma nonton-nonton video, terus aku cobain Dan ini aku cuma sharing pengalaman aku yang udah aku lakuin Terima kasih Hai semuanya, back with Megan, so I'm Karamina Fuwadi Dan hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian soal water fasting yang aku lakuin minggu kemarin Apa sih water fast itu? Water fast itu sebenernya kalian puasa, tapi kalian bener-bener gak makan apa-apa There is no calorie intake, jadi kalian bener-bener totally cuma minum air aja Bahaya gak sih? Sebenernya jujur aja bahaya Soalnya banyak yang bilang you could die, you could die and something like that But I'm still alive, so yeah Kenapa gue water fast? Jujur aja Karena gue liat di Youtube, di semua artikel-artikel mereka tuh turun cepet banget Kayak lo cuma puasa, lo perlu cuma puasa air atau water fast dalam seminggu Lo bisa turun kayak 14 kilo Tapi sebenernya kenyataannya sih gak sampe segitu Terus aku jujur aja aku 5 hari cuma turun 8 kilo Dan abis itu aku naik lagi sekilo, ya sekitar sekilo gitu lah Dan kenapa gue water fast? Karena banyak yang bilang ini tuh detox Yang kayak ngeluarin racun-racun dari tubuh gue gitu Dan katanya bisa bikin kulit gue lebih cerah Bukan lebih cerah sih, kayak ngilangin beruntusan Gue langsung karena waktu kemarin itu gue bener-bener beruntusan yang parah banget Aku langsung yang, ah yaudahlah gue coba aja Atau gue di rumah doang dan gue gak ngapa-ngapain Karena katanya kalau kalian mau water fast itu gak boleh Gak boleh kayak terlalu aktif gitu harinya Cuman aku liat ada beberapa orang yang melakukan water fast Mereka tetep ngelakuin hal-hal yang Kalau menurut aku, yang mereka kakak hari itu aktif banget Dan they're still alive, jadi yaudah gitu Lemes gak jujur, gue lemes Tapi lemesnya tuh bukan yang kayak lemes Anjir, I can't do anything B aja gitu loh, kayak I still can't walk I still can't do anything Tapi lemes ya, kayak lo puasa Lagi bulan Ramadan aja kalo yang Muslim ya Gue lapar gak, jujur lapar sih Tapi setiap lapar Yang paling berat tuh bagi aku pas 3 hari pertama 2 hari pertama deh, pas hari ketiga kayak aku udah ngerasa kayak nyesuain Tapi pas 2 hari pertama itu aku jujur aja Aku nonton mukbang sambil minum air That is so sad Tapi yaudah Dan itu berat banget bagi aku yang kayak Aduh nanti aku pas, pas aku buka Aku pengen makan ini, aku pengen makan itu, pengen makan ini Gimana sih cara water fast? Sebenernya gak susah Kamu cuma perlu minum air aja Dan melakukan harimu seperti biasa Tapi jangan terlalu aktif Pokoknya kamu gak boleh makan apapun Mau permen, mau apa Pokoknya gak ada calorie Pokoknya kalian tuh gak makan apa-apa Bener-bener cuma minum air aja Tetep olahraga enggak? Aku jujur, aku tetep olahraga Tapi cuma 3 hari pertama Karena pas hari keempat aku lemas Olahraganya aku cycling di rumah Ada kayak sepeda statis gitu kan Sama aku yang workout tangan gitu Nanti aku kasih linknya deh aku Olahraganya kayak apa Beberapa liter minum airnya? Aku minum airnya cuma kayak 3-4 liter Pokoknya aku kalau gak 3 botol 4 botol yang 1 literan gitu Sehari ada yang 5 botol juga Jadi yaudah gitu aja sih Setelah aku water fast Berat aku naik lagi gak? Soalnya beberapa aku lihat juga banyak kan Ada yang kayak naik 2-3 kilo setelah water fast Aku naik tapi kayaknya cuma 1 kilo Kemarin aku terakhir nimbang Pokoknya 2 hari setelah aku berhenti water fast Itu aku nimbang Aku jadi kayak 7-3,2 gitu Aku lupa 7-3, berapa Aku kayak 7-3 sekian gitu Pas aku break the fast Aku makan apa? Waktu aku break the fast Ada vlognya sih nanti aku kasih footage-nya Aku buka Pake jus mangga sama pisang Tapi abis itu aku makan nasi padang Tapi akhirnya gak makan Karena ketika pas aku makan Aku tuh bener-bener kayak pengen muntah Kayak pengen You know throw up Bener-bener throw up Yang kayak semua isi perut aku tuh pengen keluar Jadi akhirnya aku gak makan Aku cuma makan ayamnya doang Nanti ada ceritanya deh itu Makanya kayak aku salah Karena aku kenapa buka waktu itu Kemarin aku buka karena mamaku Kayak gak suka aku water fast Karena dia kasihan Muka aku celong banget Kayak pengkorak katanya Jadi yaudahlah buka aja Dan aku bilang aku gak bisa langsung kayak makan nasi Gitu-gitu Terus yaudah aku minum jus aja Tapi aku karena ngeliat mamaku Makan di sederhana depan aku Terus dihidang Aku kan jadi kayak pengen makan juga gitu Terus yaudah Oh iya kalo cara Break the fast aku Kayaknya jangan ditiru deh Soalnya itu salah banget Dan malemnya aku makan seafood Aku makan seafood Dan itu enak banget Tapi pas malemnya aku udah kayak Udah biasa aja Cuman aku emang gak bisa langsung kayak Makan banyak gitu Yang aku enak Aku ngerasa kayak Sekarang setelah aku water fast Aku tuh kayak jadi gak nafsu makan gitu Padahal tuh kayaknya enak banget Tapi pas setiap aku mau makan tuh kayak Aku be aja ya gitu Oh iya aku juga kemarin baca katanya Kalo misalnya kalian punya mah Atau darah rendah itu Kalo bisa gak usah ngelakuin water fast Takutnya nanti mati Gue juga jadi takut deh Sebenernya gue gak rekomen sih Jujur aja Nanti terakhirnya aku kasih Conclusionnya ya Terus Terus kemarin juga ada yang nanya Kar poop lo gimana Sebenernya gue males bahas ini Cuman yaudah gue kasih tau Poop aku waktu Aku poop setiap hari Dan setiap hari itu Poop aku bener-bener It's black Dan smell like shit Itu tuh bau banget Dan makanya aku mikir anjernya detox banget ya Terus yaudah Berarti ya kan Aku ngerasa kayak yang aku makan Berarti anjernya selama ini tuh Yang aku makan tuh Sampah banget Tapi emangnya sih Aku ngerasa Aku naik berat badan aku Karena aku selalu jajan street food Aku selalu jajan Makanan-makanan yang Gak jelas gitu deh Atau kalaupun di rumah Aku tuh makannya yang kayak goreng-gorengan Makanya kayaknya aku I have to stop them all Oh iya soal muka aku Apakah muka aku bersihan? Jujur iya Tapi gak banget Jadi biasa aja gitu Nih aku kasih liat ya Beruntusannya sih hilang Ini aku bener-bener gak makeup Karena aku mikir Oh yaudahlah Biar aja aku Biar aja aku Ini dulu Apa namanya Hmm Ngilangin ini dulu Baru aku kayak mainan makeup lagi Tapi kemah Tadi ada Tuh ada satu Sampai sini satu Cuman bukan Cuman bukan Beruntusan yang kecil-kecil Yang kayak kemarin Aku benci banget itu Dan aku ngerasa emang bersihan sih Kayaknya it's the power of water Gitu Nah udah gitu aja Sebenernya Yang aku rasain Tapi kalo kalian mau tanya Kalian bisa tanya di komen Nanti aku akan coba bales Kalo Aku ngerti ya Jadi Apakah gue menganjurkan kalian Untuk water fast Kalo menurut gue Kayaknya gak usah deh Soalnya kayaknya It's not worth Your energy Gitu Dan tapi jujur aja Muka aku bersihan Gak bohong Berat aku turun Tapi aku gak ngerasa Badan aku kurusan Gak tau kenapa Jadi aku ngerasa tuh kayak Yaudah Muka gue celong aja gitu Tapi badan gue tetep gemuk Gitu That's what I'm feeling Oh ya gue pake baju Nanti dikiranya gue gak pake baju Sama keluarga gue yang nonton Hai guys Back with me again So I'm Karabina Kowadi And I'm sorry I'm not wearing any makeup Because That's the problem So as you guys know I gain weight Like it's totally Shameful And I don't do nothing about it So My weight is still the same Until now And what makes me a little bit More pissed Is My skin is Having acne Because I don't live a healthy life I feel like my skin is not okay Which is I have tons of pimples It's not like a big pimple It's like Small pimples As you guys see And I tried everything To make them go away But I don't know I feel like I wash my face Like twice a day But They're not going away If one is gone And there will be another one So I just wanna do something For myself right now I want to have clear skin So I found this Way To I don't know If it's the right way Or no But I want I'm willing to try It's called Water Fasting So today is the second day I hope I can't pass this I really want to have my clear skin back Oh ya Selama di hari pertama itu Aku juga tetap research Apa yang bakal aku rasain Beberapa hari ke depan Tapi jujur Ini baru hari kedua Dan aku gak ngerasa lemes Gak ngerasa pusing Kayak Ya udah Biasa aja Cuman Tadi pagi pas aku cuci muka Emang aku ngerasa kayak Jarawat-jarawat kecilnya tuh Kayak kempes gitu Cuman aku gak bilang Aku gak bilang kayak Hilang sih Tapi masih ada Sebenernya Cuman kayak Aku ngerasa kayak kempes Apalagi yang ini nih Kemarin kalo kamu liat Kan kayak bejendol gitu kan I hope this Water Fasting Working on me Tapi yaudah Kalo enggak Yaudah Gak apa-apa Nah tadi pagi tuh aku nimbang Berat aku jadi 76,6 76,6 apa Cuman aku gak foto Nanti malam Karena tadi aku udah minum air Takutnya naik Nanti malam Aku setelah pipis-pipis Dan pupi-pupi Aku nanti nimbang lagi Terus nanti aku foto Hi guys So today is the third day Dan jujur aja When I woke up I feel dizzy Like lightheaded Tapi gak apa-apa Aku pas minum air Langsung kayak Lebih enakan gitu Cuman jujur aja Aku jadi Aku lebih lemes dari kemarin Kemarin aku lemesnya Pas malem aja Pas siangnya Aku malah olahraga Aku eksersis Terus Tapi gak lama Cuman 15 menit Nah aku kayak Udah turun 2 kilo gitu Untuk weight lossnya Jujur aja Aku pengen Aku pengen nurunin berat badan juga Cuman disini Aku lebih fokus Ke muka aku Aku pengen Muka aku balik lagi Ke sebelumnya Dan aku juga pengen Si badan aku balik lagi Kayak sebelumnya Soalnya aku beneran Bener-bener naik Naik banget gitu Terus Yaudah deh Itu aja update-an Untuk hari ini See you guys Tomorrow Hai guys Sekarang hari ketiga Aku gak lemes sih Tapi today Aku woke up So early Aku woke up at 7 Terus Aku nimbang Aku langsung nimbang Karena aku Eh gak Aku pipis dulu Terus aku nimbang Dan Berat aku Segini It means that I lost 3 kilos In 3 days Tapi kan ini hari keempat Jadi kayak aku hitungnya In 4 days Soalnya sebenernya tuh Aku gak Aku tuh terakhir makan Hari Hari minggu sore Sekitar jam 5 Itu bener-bener Terakhir aku makan Aku makan MACD Aku tadi Woke up sebenernya Aku bangun Sebenernya gara-gara I had a nightmare Dan ada drama sedikit My mom's maid Just told her I don't live with my mom right now My mom's maid Told my mom That I haven't eat anything Since the last time She left me I mean my mom left me And then I was like I don't think It's her place To say anything to my mom So I just like said You don't have to say I mean it's not your place To say anything right I text her Because I don't like it And She didn't say sorry She just like Okay Piece me off Rasa badan aku sekarang Gak apa-apa sih Aku biasa aja Mas sekarang kayak Aku mau olahraga deh Ini masih pagi Aku Record jam 8 So tadi aku Rada bad mood Gitu soal dramanya Oh iya Soal muka aku Aku gak tau ya Ini Clearer atau enggak Tapi I feel Kalau menurut aku sih ya Dikit Apa gue harus Lebih dari 7 hari ya I don't know Let's see Okay guys I'm gonna keep you update Tomorrow Guys Gue mau update dikit Gue gak tau kenapa Jadi tadi pas pagi itu Gue tidur lagi Sampai jam 10 Atau setengah sebelas Gitu And then I woke up Terus woke up I feel like Like A little bit Dizzy But it's not like That dizzy And then I get up And then I drink water Again Then the dizzy Was gone But then I feel like Like this feeling I feel like I can't breathe Like I don't know How to explain it But then That is what I'm feeling I watch a video On youtube Like The 5 symptoms That I have to stop But then I don't feel Those kinds of symptoms So I think This What I'm feeling Right now Is okay So And I saw An article too If This happening To me It's just like I should Relax Don't exercise So that's what I'm doing Right now But yeah I'm just giving you An update Bye Good morning everyone So today is the fifth day Dan aku mau cerita sedikit I think I'm gonna break The fast today Why? Because Last night I couldn't sleep I couldn't breathe My stomach is hurt And I want to vomit And I read the symptoms If I'm feeling that way I have to stop I have to break the fast And I was I was so scared Last night Because I really Couldn't sleep I tell all my friends What I'm feeling And then Everyone keeps saying Will you break the fast Please? And I was like I think I'm gonna break This tomorrow But then after I wake up I feel so much better Right now I'm gonna give you The weight update And my face update To be honest My face is way clearer Than the first day Oh my god I love it Can you all tell The difference? And one of my friends He doesn't like me To do this thing He He just want me To stop doing makeup The thing is I stopped doing makeup I cleaned my face And this little thing Keep coming back On my face So I don't think I don't think It's the makeup I think it's my lifestyle But I don't know Maybe after this I'm gonna drink juices first But then I I'm gonna Have like Cheating I'm not saying It's cheating I'm just gonna say That Like a proper meal Before I start My clean eating So Yeah And Buat berat aku Berat aku sekarang 73 Berapa tadi Ini aku tampilin Dan Sumpah Aku seneng I lost 5 kilos Eh Kayaknya gak 5 deh 7 laman ya Pertamanya Aku lupa Iya berarti 5 kilo Sebenernya tuh Sebelum Sebelum Tahun baru itu Berat aku 81 Sempet 81 Tapi abis itu kayak balik lagi Kayak 87 9 And then suddenly Pas yang malam tahun baru Kan aku gak makan tuh Dari jam 5 Yang aku bilang gitu Nah Paginya aku nimbang Yang aku foto Itu baru aku 78 Jadi aku mikirnya Apakah aku gak makan Dari jam 5 Gitu Sumpah Aku seneng banget Kayaknya aku bakal Aku bakal Aku bakal lanjut Kayak gini lagi Tapi aku Kayaknya bakal Break the fast hari ini Soalnya Aku takut banget Semalam tuh Bener-bener gak bisa nafas Terus perut aku tuh Juga sakit banget Dan aku kayak Mau muntah Soalnya Aku udah takut banget Sumpah semalam tuh Aku mikir Oh my gosh Am I dying Jadi gitu Aku Kayak mau break the fast Hari ini aku pengen banget Jus mangga Sumpah I've been craving for that Oh my god Yaudah guys That's that For today Hai Sekarang hari ke-6 Dan I survive The day 5 Dan kemarin pas day 5 Aku ngerasa Aku baik-baik aja Gak lemes Malah aku kayak Lebih semangat gitu Karena aku ngepost Suatu di G Soal ini Dan aku banyak banget Kayak pada support aku Jadi aku kayak Ih anjir Ternyata banyak Ko yang support aku Aku jadi kayak Yaudah deh Aku kayak bakal Selesain Sampai minggu Yaudah gitu aja sih Oh iya ini Ini update Berat aku sekarang Tapi emang Gak turun banyak sih Dari yang Kemaren Cuman yaudah Oh iya ini Kondisi mukaku sekarang Kemaren kayak ada Yang jerawat gitu Tapi aku kopek Cuman sih Yang sebelah sininya Mendingan Ini nih Aku kopek nih Kemaren Emang nakal Tangan aku Yang ini malah ada jerawat Satu Cuman yang lainnya Udah B aja sih Udah kering gitu Jadi Semoga My face is getting better Hai guys Jadi Kemaren nyokap gue pulang Dan sebenernya Karena kemarin Mbak Aduh sorry ayam Jadi karena kemarin Mbak gue Bilang Gue gak makan Nyokap gue kayak marah Tuhan Gue gak makan Dan dia bilang Mata gue Hitam Segala macem Biasa deh Mama Bu Kayaknya hari ini Gue bakal buka Karena dia bilang Udah lah Buka aja Udah cukup 6 hari Aduh maaf banget nih Ayam Itu bukan ayam gue Ayam tetangga Terus Jadi kayaknya Aku bakal buka hari ini Cuman kayaknya Aku bakal langsung makan deh Jadi yaudah I'm gonna see you guys later Aku disederhana Dan aku mau makan I love my love Oh my god Ini yang mau aku makan Kayaknya aku gak makan semua sih Aku kayaknya bakal makan ayam rendang Atau ayam pop Sama sambal iju Ini nih Terong Sama Mana sih Oh ini Udah dicoba Nyokap gue udah makan duluan Kayaknya gue bakal makan Bakal minum Minum jus dulu Karena katanya sih minum jus dulu Ya udah So good Guys I love my life Ini yang aku makan Aku ayam Aku ayam Aku makan ayam pop Sama tadi aku bagi gaji Gajinya bunda Sama Bertetel Dan aku kayaknya gak makan pedes-pedes banget Oke guys Love you Hai Gua abis makan Gua mau update dikit sih Aku deh Aku Kemudian update Aku Masuk Aku udah Hi Aku abis makan Tadi Terus Kayaknya salah banget deh Kalau misalnya aku langsung makan berat Soalnya pas aku makan nasinya Kayak nolah Perut aku tuh kayak langsung Want to throw up gitu Kayak mau blow up gitu Terus aku kayak Ya ampun Padahal tuh pas aku masuk sederhana Oh my gosh Manginya enak banget Terus akhirnya aku namunin dia makan Ngegelebuk Terus yaudah akhirnya aku Jadi tuh pas 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 aku sampe Aku tuh makan Aku tuh makan pisang dulu kan Ada pisang gitu Ada pisang gitu yaudah gue mau makan Terus Katanya Tanya kakak aku Yaudah aku minum jus dulu Baru aku makan Ya udah aku minum jus tuh tadi Minum jus mangga Gak pake gula Enak banget Sumpah Terus pas aku mulai makan nasi Padahal aku nasi Cuma pake ayam pop Sama Berkendel Terus aku langsung Pas suaban pertama enak Suaban kedua enak Terus pas yang ketiga Aku langsung I can't finish this Aku makan kerupuk sih Salahnya kerupuk yang dikuahin itu Tapi enak banget Gak boong Tapi Perut aku tuh kayak langsung Kayak Gerudu-gerudu gitu Kayak aku mau Throw up Jadi Aku stop Tapi aku makan ayamnya sih Sampai habis Sayang Lalu Enggak aku gak mau bayar Untuk olahraga Terus Aku dikasih Kayak dessert yang gitu kan Kayak puding Yaudah aku makan puding aja tadi Kata bunda gue jauh-jauh Anak gue coba makan puding Ya gitu aja sih Updata-nya Pokoknya nanti fullnya Aku bikin Panjang Aku ceritain semua Bye semua Percaya gak kalian Malemnya Aku makan ini Tapi aku gak makan nasi Kayaknya nasinya Dia yang bikin aku Rada Oh olaholah Tadi aku makan kerang juga So guys This is the end of the video I hope you guys like it Don't forget Like, comment, and subscribe To my channel Love you